Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Remala Pemisah Tim Jawa Barat berhasil meraih prestasi gemilang dengan menyapu bersih 4 medali emas pada hari ketiga cabang angkat berat PON Aceh Sumutu 2024 yang berlangsung di Gorser Ramo Banda Aceh Rabu kemarin. Lifter-lifter Jawa Barat menunjukkan determinasinya pada cabur angkat berat dengan menyapu bersih medali emas PON 221 yang diperbutkan pada hari Rabu. Emas pertama direbut oleh Maria Magdalena Simanjunta di kelas 84 kg putri dengan mencatatkan total angkatan 675 kg. Sri Rahayu dari Riau mendapatkan medali perak sementara perunggu diraih Selawai Mori dari Papua Pugunungan dengan total angkatan 640 kg. Medali emas kedua diraih oleh Anne Veronica di atas kelas 76 kg dengan total angkatan 587,5 kg. Murni Natalia dari Riau meraih perak dan perunggu diraih Sri Rahayu dari Kaltim. Dua medali emas lainnya disumbangkan oleh Hamzah Amir Syuhada di kelas 93 kg putra dengan total angkatan 875 kg dan Imam Syahruddin yang mencatatkan total angkatan 900 kg. Tadi selama pertandingan apa yang ada di pikiranannya? Pokoknya pikirannya 9 kali angkatan mulus, 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 mulus itu aja. Memang kebetulan karena jalur darat 12 jam, 14 jam Medan Aceh saya minta untuk datang orang tua saya, sesibuk-sibuk apapun orang tua saya saya minta mereka datang untuk menonton saya, karena itu kekuatan saya. Ali Mark sempat bersaing dengan Ketat Mark. Apa nih yang ada di pikiran Maria supaya saya bisa menang? Kalau tadi persaingan Ketat, karena kebetulan di deadlift itu rekor Maria diturunkan sama pelatih jadi tidak ada rasa cemas karena yang Maria angkat juga di bawah rekor semua. Dengan tambahan 4 medali emas, tim Jabar kini telah mengkoleksi 6 medali emas. Dua medali emas sebelumnya disumbangkan oleh Tika Rulini yang turun di kelas 63 kg dan Susi Susanti dari kelas 52 kg. Jawa Barat masih berpeluang menambah koleksi medali emas karena ada tiga kelas lagi yang belum dipertandingkan.